Assalamualaikum teman-teman semua Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah Yuk kita hari ini kita lihat Kegiatan pembelajaran Teman-teman kecil kita Yang mana mereka akan Diberikan pembelajaran Oleh ibu guru Seperti apa ya pembelajaran mereka hari ini? Yuk kita lihat yuk Tapi jangan lupa ya Video ini di subscribe Di like dan disebarkan Oke terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang Kita mulai belajar Ya Ibu akan Oh tunggu dulu Semoga belajar kita Semangat dulu ya Tepung konsentrasi Tepung satu Tepung dua Tepung lima Tepung lima Siap belajar Siap belajar? Siap Siap main-main? Siap Siap jadi anak pintar? Tunjuk tangan semua jadi anak pintar Tunjuk tangan semua jadi anak pintar Iya Tepung tangan semua ya Siap belajar? Siap 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 Oke Baik Hari ini sebelum kita belajar Mengenal Hubu Ibu Mau nyanyikan lagu A sampai Z Bisa kan? Bisa Bisa Oke Yuk Ini sudah ada di depan ibu Huruf-huruf Dari A sampai Z Ibu akan nunjukinnya anak ibu yang Nyanyinya Oke Satu Dua Tiga A B C D F F G H I J K L M O P U L S T U V S Ibu akan mengenalkan huruf N Oh Tengokan kembali Yaitu N 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 Pintas N N N N N N N T N T N N N N N N tangkap suara Hai jelasin ya ya Andi jangan pakai gaya-gaya langsung aja ke depan lagi tinggal sampai sini ini dari atas lagi-lagi ya Ya sudah ibu akan nuliskan ini ke dalam buku anak ibu menulisnya di dalam buku bisa buat huruf apa sayang? huruf apa? n mana? oke ntar lanjut silahkan nulis ya silahkan nulis buat huruf apa sayang? cantik huruf apa nak? huruf apa sayang? nggak tahu kan jadi nggak fokus tadi sayang ya itu huruf n huruf apa nak? n ya pintar fokus sayang ya belajarnya ya Torik bikin apa ini sayang? n apa? n bukan n n n n n iya du sayang fokus semua dong pembelajarannya ya ibas bikin apa nih bas? n huruf n oke buat apa kalisa? huruf n ya pintar apa? oke kebawah ini belum Nazmi mana? pensil Nazmi mana? coba lihat di keranjangnya ada nggak? ya udah banyak nih wah pintar ya terus nak ya pinter ribas oke Dika hai konsen ya oke lanjutkan sayang ya bagus 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 halo cantik sudah buatnya huruf apa nak? mana huruf n nya? oh iya nah mereka sudah siap hampir siap semua menuliskan dan memperkenalkan huruf n pada anak didik atau pada anak-anak kita sudah? sudah ibas? udah huruf apa tadi nak? n jadi tadi kenalan sama huruf n ya oke udah mulai bisa semua udah mulai kumpul oke tadi tadi emm gak bisa dibuat huruf apa kita tadi? n huruf n n terus kan? n ini adalah gambar bentuk huruf n huruf apa tadi? n n ya huruf n enak nama dari ibu n awalan nama buah n nama buah itu nak? nanas 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 ini tumbuh ibu kotanya nanas ini tumbuhnya dimana? di pohon di pohon di pohon tumbuhnya dimana? di kebun di kebun di tanah ditana di tanah dilemal oleh pak kakak lakani nanas ya tumbuhnya di tanah nah dia bertambah besar buat daunnya seperti apa nanas? diri saja tahu diri bentuknya seperti apa daunnya? bedek kecil panjang atau gimana bentuk daun nanas itu waktunya sayang bentuknya Oh kayak panjang betul ya daun nanas bentuknya Pak panjang dan gendung berdiri nanasnya tumbuhnya diantara daun di dalam isi nanasnya kuning oke kalau nanasnya masih mentah warna nanas kulit nanasnya warna hijau hijau hebat kalau isi dalamnya warnanya apa kuning enggak agak putihku putihan kalau masa bahuku kuning nah kalau dia nanasnya muda rasanya bagaimana ini enggak 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 siapa yang suka makan asem enggak 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 kita makan bisa buatan kita baru tak dulu aku nanti kalau nganes masalah asyid masum sama mas tambahnya sebuluh oh ini saya kami kami di sini bakal sendiri ya ya Iya nanas itu iya loh dengar kalau kita makan nanas yang masak itu rasanya bagaimana enak manis nanas itu mengandung air gak iya nanas mengandung air yang banyak jadi kalau kita makan nanas ada air banyak ya banyak mengandung air nah kalau nanas itu bisa dibuat apa saja siapa yang tahu dibuat es apalagi nanas kita bahas nanas ya dibuat selai apa lagi selai yang lembut selai nanas bisa dibuat es nanas dibuat apa lagi ada lagi dibuat banyak macam apa lagi dibuat jus apa lagi sudah bisa dibuat diolah menjadi es nanas bisa diolah menjadi selai nanas bisa diolah menjadi jus nanas bisa diolah menjadi apa lagi dibuat bolu nah ya dibuat bolu nanas nah dibuat apa lagi yang kelima dibuat agar nanas agar nanas juga bisa dibuat dari dibuat dari nanas agar-agarnya nanasnya di blender nanti masak sama agar-agar lalu di dimakan diinginkan terus dimakan kita juga dengan bolu atau kue agar-agar nanas es es lilin es lilin nanas ya nah itulah kacang oh kacang ya sekarang kita bahas nanas dulu ya judulnya bagus bisa nah kita nanas ini banyak olahannya bisa dibuat apa saja ya nah satu lagi ibu mau tanya siapa yang pernah makan dodol nanas kami 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 tenang kami tenang rasanya bagaimana enak enak jadi nanas ini juga bisa diolah menjadi dodol dodol dan itu diinengong ke kota-kota lain ya di ekspokat luar negeri juga ada nah itulah berkeolahan dari nanas banyak manfaatnya nah nanas ini yang paling banyak di Jambi adanya di tang nah di deha di situ banyak orang menanam kebun nanas ya petani petani nanas itu dengan luas tanam yang luas dia menanam kebunan nanas nanasnya dipetik nanti diambil sama pembeli pembeli penjual ya di juangnya dimana di masa nanas ini mengandung vitamin apa vitamin C yang paling putih siapakah yang menciptakan nanas Allah yang menciptakan nanas yang menanamnya siapa Pak Tani Allah menciptakan nanas Pak Tani yang menanamnya yang makannya siapa yang makan nanas yang makan nanas kita manusia nyanyi ya bun kita nyanyi ore menciptakan nanas ya ore bun ini dua tiga Pak Tani punya kebun luas 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 ya tau punya kebun luas lu luas di dalamnya ada nanas nanas kecil kecil bisa Pak Tani punya kebun luas 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 di dalamnya ada nanas kecil 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 sini nanas sana nanas semuanya nanas bisa luas sekali lagi yuk satu dua tiga Pak Tani punya nanas kebun luas 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 di dalamnya ada nanas kecil 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 sini nanas sana nanas semuanya nanas di dalamnya di dalamnya di dalamnya coba yuk mulai satu dua tiga Pak Tani punya kebun luas 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 ke dalamnya ada nanas kecil 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 sini nanas 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 semua nanas semua nanas pintar kita mencoba jani sama sama Pak Tani punya kabun luas 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 di dalamnya ada nanas kecil kecil sini nanas sana nanas 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 seri anak pau nanas 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 nanas